Sementara itu serangan Korea Utara untuk Korea Selatan semakin terbuka dan tertuju jelas. Kali ini Kim Yo Jong melancarkan kritik yang dialamatkan pada Presiden Korea Selatan. Hal ini disampaikan malusiran TV Nasional Korea Utara, KRT, yang menyampaikan pesan dari adik Kim Jong Un, sekaligus wakil utama Partai Pekerja Korea. Kim menyerang Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, karena membiarkan propaganda di wilayahnya terhadap pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un. Tindakan Presiden Korsel yang dinilai korut tidak sesuai dengan upaya rekonsiliasi, membuat perundingan damai menjadi sebuah hal yang mustahil terjadi di masa yang akan datang. Tindakan Presiden Korea Utara, Kim Jong Un, sekaligus wakil terhadap pemimpin Korea Utara, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!